Halo semua, jumpa lagi dengan sajian bunda Kali ini sajian bunda akan membuat jagung susu keju goreng Sajianan ini rasanya enak, jadi sangat digemari anak-anak Sangat cocok juga untuk ide jualan rumahan Bagi teman-teman yang ingin mencoba, langsung saja tonton videonya Kita siapkan dulu bahan-bahannya Pertama-tama kita sisir jagung Lalu sisihkan Siapkan panci dan tuang air Tambahkan gula pasir, 2 saset SKM Dan mentega Panaskan di atas kompor dan aduk Setelah mentega larut, masukkan jagung manis Kemudian kecilkan api Masukkan terigu dan keju Aduk cepat sampai benar-benar kalis Ini sudah benar-benar kalis, lalu matikan apinya Pindahkan dalam wadah dan biarkan sampai dingin Setelah dingin kita akan bentuk adonan Ambil kurang lebih 1 sendok makan Bentuk bulatan Kemudian beri tusuk es krim atau tusuk sate Lalu pipihkan seperti ini Lakukan sampai semua habis Sekarang kita siapkan bahan pelapisnya Campur terigu, gula pasir, dan vanili Tambahkan air sedikit demi sedikit Lalu aduk sampai tidak menggerindil Telukkan jasuke dalam lapisan basah Lalu gulingkan dalam tepung panir Seperti ini Lakukan sampai habis Ini hasilnya setelah semua dilapisi tepung panir Jika untuk frozen food bisa dikemas atau disimpan Seperti ini Bisa juga langsung digoreng Sekarang kita panaskan minyak Goreng jasuke dengan api sedang cenderung kecil Jangan lupa dibalik Bagi kalian yang baru ketemu channel ini Silahkan like, subscribe, komen, dan share Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Setelah kuning kecoklatan Angkatnya tiriskan Nah jasuke tusuk gorengnya sudah jadi Ini rasanya enak banget Manis, harum, renyah di luar, dan lembut di dalam Dan anak-anak pasti suka Bisa dijual 2 ribuan Atau disesuaikan dengan tempat tinggal kalian masing-masing harganya Oke, selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton